Belakangan, nama Prabowo Subianto menjadi perbincangan hangat seusai beredar kabar dirinya menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi. Ternyata kabar tersebut adalah kabar burung atau hoax, hal ini pun sudah dikonfirmasi oleh sejumlah pihak, termasuk Presiden Jokowi. Belakangan diketahui jika sosok penyebar isu tersebut bernama Alifur Rahman S. Ashari. Ia menuliskan dirinya berasal dari Kabupaten Sumanab, Madura, Jawa Timur. Berdasarkan penelusuran tribunews.com, Alifur Rahman dikenal sebagai pemilik media online, Seword. Seword diketahui juga memiliki kanal YouTube bernama Seword TV. Lewat kanal tersebut, Alifur Rahman kerap mengunggah video di mana dirinya menanggapi berbagai isu. Salah satunya adalah komentarnya mengenai pernyataan Presiden Jokowi Dodo soal data intelijen partai politik dan konflik di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Sementara itu, terkait narasi hoax soal Prabowo ini awalnya dilontarkan lewat sebuah video berjudul Alifur Rahman. Ada capres nampar wamen di ruang rapat? Di kanal YouTube Seword TV yang diunggah pada minggu, 17 September 2023. Ia memang tak menyebutkan secara langsung nama yang dimaksud, namun pernyataannya merujuk pada Prabowo. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi lantaran Prabowo marah karena ada pekerjaannya yang tak selesai. Untuk memperkuat pernyataannya, ia bahkan menyebutkan jika ia mengetahui informasi tersebut dari informan yang merupakan seorang staff Kabinet Indonesia Maju. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!